Intro Penampilan Lesti Kejora dalam berbagai kesempatan kerap menjadi sorotan Seperti baru-baru ini saat Lesti Kejora bertemu dengan ketua MPR RI Bambang Sosatio Sebagai informasi, Lesti Kejora bertemu dengan Bambang Sosatio bersama dengan Rizky Bilar dan pengusaha Rudy Salim Mereka membahas proyek digital metaversi atau Leslar Metaversi Melansir Instagram Bambang Sosatio, Lesti Kejora dan Rizky Bilar menjabat sebagai CEO founder Leslar Metaversi Sementara jabatan Kerman dan CEO masing-masing dipegang oleh Rudy Salim dan Areza Wiratama Pada kesempatan itu, Lesti dan Bilar tampil kompak mengenakan busana bernuansa putih dan krim Mereka terlihat serius ketika meeting bersama ketua MPR RI dan jajaran Leslar Metaversi Penampilan Lesti Kejora saat rapat Leslar Metaversi rupanya menjadi perbincangan hangat di akun TikTok Akun fan ini menyoroti gaya hijab Lesti Kejora yang dinilai sangat sopan Sangat sopan tampilan hijab Lesti bersama ketua MPR RI Secara tidak langsung, Lesti menunjukkan wanita berhijab juga bisa berkarir, sukses dan bisa sejajar dengan orang-orang penting Tulis salah satu akun Seketika unggahan tersebut diserbu netizen di TikTok Banyak netizen yang ikut memuji gaya hijab pelantun hit Kejora saat bertemu ketua MPR RI Masya Allah Didi, apapun pekerjaan kita sebagai perempuan muslima harus berhijab Karena kalau kita selalu mengejar akhirat, dunia pasti mengikuti kita Komentar lain Masya Allah, ini yang aku suka dari Didi Dia bisa menyesuaikan style ketika bertemu sama siapa Contoh dengan pejabat, model hijab dengan style menutup bagian dada Ujar netizen lain ikut menambahkan Sementara itu, ketua MPR RI Bambang Sosatio mengapresiasi niat para Lesti Kejora dan suaminya Rizky Billar Dan selebritis lain yang terjun ke dunia ekonomi digital metaversi Ketua MPR RI, sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan Kadin Indonesia Bambang Sosatio mengapresiasi langkah pasangan selebritis muda Lesti Kejora dan Rizky Billar Serta pengusaha muda Rudy Salim terjun ke dunia ekonomi digital metaversi Melalui Leslar Metaversi Tulis Bambang Sosatio dalam akun Instagramnya